Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa dan sahabat Eljon, kembali lagi bersama Community Update We Are Lions. Bersama saya Silivan K. Putri, Pariwisata Nusantara 2022 dan juga... Saya Raditya. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran bintang tamu yang sudah hadir di Studio Eljon TV untuk bersama-sama mengenal lebih dekat dengan Lions Club. Berbicara dengan anggota Lions Club, bukan hanya kaum laki-laki saja, tetapi juga perempuan. Perempuan seolah-olah hanya dipandang sebelah mata, tidak mempunyai kontribusi yang lebih banyak pada masyarakat. Tetapi sebaliknya, tamu kita pada kesempatan kali ini bukan hanya aktif sebagai woman carrier, bukan hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, tetapi juga aktif pengabdian di Lions Club. Sudah hadir, mari kita bersama-sama. Selamat bintang tamu kita pada kesempatan kali ini adalah ibu Elisabeth Halim. Apa kabar ibu? Baik. Halo ibu, cantik hari ini ya. Sudah berkenan hadir di Studio Eljon TV, ngobrol bersama dan menyapa kepada sahabat Eljon TV yang ada di rumah. Ibu Elisabeth, kalau kita berbicara tentang Lions Club, saya mendengarkan ibu disapanya biasanya adalah PDG Elisabeth Halim. Jadi PDG ini adalah past district governor. Jadi Anda sudah pernah menjadi gubernur district gitu ya ibu ya? Ya benar, di tahun 2017-2018. 2017-2018. Oke, Celia, kita akan berbicara banyak dengan ibu Elisabeth. Oke ibu Elisabeth, terima kasih sudah hadir di Studio Eljon hari ini. Wah luar biasa ya, cantik sekali kalau kita lihat sosok dari PDG, Elisabeth Halim. Tapi ada satu yang pengen banget mungkin ya semua pemirsa dan sahabat Eljon ingin ketahui dari ibu Elisabeth. Kan menjadi sukarelawan global yakni Lions Club tentu sangat membanggakan ya pasti. Bisa nggak sih diceritakan pengalaman masuk di Lions Club itu seperti apa? Kita semua pasti sangat penasaran dengan cerita tersebut. Silahkan ibu. Oke, saya bergabung dengan Lions Club itu di tahun 1986. Waktu itu memang kami semuanya wanita. Jadi kita menjadi lioness. Sesudah itu kita menjadi lioness. Dan saya telah bergabung dengan Lions Club itu lebih kurang 36 tahun. 36 tahun? Ini merupakan suatu kebahagiaan buat saya dan hidup saya merasa lebih bernilai karena saya bisa melakukan kegiatan untuk mengabdi kepada masyarakat dan juga saya bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman dan juga saya bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi saya sangat berasakan adanya Lions Club ini membuat saya juga bisa membangun diri saya ya. Dan saya banyak pengalaman itu menjadikan saya lebih kuat dan saya juga merasa lebih bernilai di hidup saya. Oke, kalau kita lihat tadi sudah disampaikan oleh ibu Elizabeth kalau misalnya di tahun 1986 itu ibu bersama dengan teman-temannya perempuan semua dari satu club. Tapi kalau kita lihat tarik ulur lagi ke belakang kita lihat bahwa Lions Club itu banyak atau didominasi oleh laki-laki. Tapi saat ini bahkan perempuan sudah sangat banyak ya dan banyak yang menjabat sebagai gubernur distrik. Gimana nih ibu Elizabeth menyengkapi hal tersebut? Ya, sebenarnya wanita sama lelaki itu sama ya. Jadi kita juga bisa melakukan kegiatan dari pria dan wanita itu jadi kita bisa sama-sama berkolaborasi. Dan mengapa wanita saat ini lebih banyak? Mungkin saya melihat karena wanita itu lebih perasaan dan juga multitas ya. Sehingga ya bisa membagi-bagi waktu dengan baik juga ya. Mungkin saat di rumah menjadi ibu rumah tangga ya. Jadi waktu di Lions Club bisa menjadi seorang pemimpin, bisa menjadi seorang relawan yang baik juga. Jadi sebenarnya semua sama sih pria dan wanita. Cuma memang di Indonesia sendiri wanitanya lebih banyak. Tapi apa beda nggak sih kalau misalnya perempuan dan laki-laki dalam keanggotaan Lions? Apakah sama saja? Sama saja. Berarti setiap orang punya kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin? Benar. Dan juga kita sudah banyak juga ya wanita itu menjadi gubernur distrik dan juga ketua wilayah, ketua daerah. Jadi sama saja. Sama saja. Tapi kalau kita lihat itu ya, ibu Elizabeth untuk menjadi gubernur distrik kan di tahun 2017-2018. Nah panjang pasti ya waktunya sehingga ibu untuk memutuskan, oke sekarang saya akan menjadi gubernur distrik nih. Itu gimana nih gejolak hatinya waktu itu ketika memilih, oke saya menjadi seorang wanita dan menjadi pemimpin waktu itu? Pertama saya harus menanyakan kepada keluarga, terutama suami saya, apakah beliau setuju? Karena pasti saya akan lebih sibuk ya, tetapi saya bisa membagikan waktu untuk keluarga dan juga untuk Lions Club. Dan bahkan keluarga itu tidak terlantar, malah saya bisa merangkul anak-anak menantu suami untuk ikut bergabung di Lions Club. Jadi apa yang kita lakukan dilihat oleh keluarga, oleh teman, oleh masyarakat, mereka malah kepingin bergabung dengan kita ya. Dan juga positifnya saya bisa melakukan kegiatan saya, juga bisa membagi waktu kepada keluarga dengan baik di tahun 2017-2018. Dan itu awalnya memang saya semakin ya, melakukan pengabdian, bantuan di distrik maupun di klub. Saya semakin mencintai Lions, jadi juga saya ingin berbuat lebih baik lagi untuk Lions. Jadi saya ingin juga memajukan Lions Club dan saya jadi seorang distrik. Oke, nah berbicara tentang menjadi seorang gubernur distrik kala itu, boleh nggak diberikan pada kita pengalaman menjadi seorang gubernur distrik? Dan waktu itu BDJ Elizabeth sehingga membawa nama Lions Club Indonesia, khususnya di distrik 3071 itu semakin berkembang. Pada saat itu kita banyak melakukan berbagai kegiatan juga ya, kita juga bisa banyak merekrut member ya, dan waktu itu saya cukup banyak juga merekrut member untuk menjadikan klub. Jadi itu adalah juga salah satu kebanggaan saya ya, waktu itu banyak anggota yang bisa menjadi bagian dari Lions Club. Nah, juga tentunya kalau setelah menjadi gubernur distrik kan Anda akhirnya menjadi past distrik governor gitu ya. Nah, apa yang Anda berikan kepada Lions Club? Sehingga apakah cukup sampai di level itu saja, kemudian Anda sekarang menjadi anggota biasa saja, atau kontribusi apa yang diberikan BDJ Elizabeth untuk Lions Club ini? Sebagai seorang Lions, ini forever ya. Jadi saya tetap mengabdi, saya tetap menjalankan tugas dan hampir setiap tahun juga. Boleh dikatakan setiap tahun saya tetap menjabat di kabinet. Dan pada saat ini saya menjabat sebagai LCIF coordinator di distrik 3071. Jadi LCIF ini adalah Lions Club International Foundation. Nah, foundation ini yang ingin memperkuat Lions Club dan para relawannya ya. Kita mencarikan dana ya, dana dari Lions maupun dari non-Lions, dari perusahaan untuk bersinergi. Dan kita membantu berbagai kebutuhan dari Lions Club dalam pengabdiannya. Misalkan emergency, emergency grant ya. Jadi kita langsung kita bisa memberikan bantuan pada saat mereka membutuhkan dana. Dan juga ada yang untuk misalkan klinik atau rumah sakit yang membutuhkan alat ya untuk kemanusiaan. Kita juga membantu, misalkan juga vaksin, juga Lions Club membantu untuk memberikan dana dan bekerjasama juga dengan Gafi untuk memberikan vaksin-vaksin secara gratis kepada masyarakat. Dan itu sudah kita lakukan juga ya. Lalu juga banyaklah yang bisa kita berikan bantuan grant kepada klub untuk mereka melakukan kegiatan pengabdiannya. Baik, jadi LCF ini adalah yayasan dari internasional yang menaungi di seluruh Lions di dunia. Seperti itu ya, kemudian menyalurkan donasi kepada mereka yang membutuhkan. Nah, apakah hanya terbatas mereka anggota Lions Club saja untuk bisa berdonasi melalui LCF ini? Oh tidak. Dan juga kita bisa mendapatkan bantuan dari masyarakat dan juga perusahaan-perusahaan untuk membantu pendanaan ini. Jadi donator ini bisa Lions dan non-Lions. Bahkan corporate bisa ya? Corporate juga bisa. Baik. Nah, terkait dengan tugas dan apa yang saat ini PDJ Elizabeth Mban sebagai LCF district coordinator. Apa yang disasar ataupun siapa saja target-target dari mereka untuk bisa berkontribusi terhadap perkembangan Lions Club ini? Ya, kita sedang meminta mungkin masyarakat dan juga para donator dari perusahaan-perusahaan ya. Untuk bisa bersinergi dengan kita, bisa menjadi donator kita. Dan juga saat ini kebetulan saya juga di multi district perkumpulan Lions Indonesia, MD307. Saya sebagai Humas ya, masuk di marketing. Jadi saya juga ingin masyarakat itu lebih bisa mengenal kita Lions yang telah berkiprah di Indonesia lebih dari 50 tahun. Dan kita di internasional juga Lions ini telah mengabdi lebih dari 100 tahun. Jadi kita ingin masyarakat lebih mengenal kita dan kita juga bisa saling mengisi, saling berbagi, saling bersinergi. Nah, terkait dengan Humas tadi ya di multi district, bagaimana untuk mengkolaborasikan semua kegiatan-kegiatan di Lions Club ini? Padahal Lions Club secara general itu sangat luas sekali gitu loh. Ya, kita terbagi 4 district ya. Ada 307A1, 307A2, 307B1, 307B2. Dan masing-masing district ini juga mempunyai Humas ya, ada marketingnya. Dan jadi kita bisa saling membagi info dan saling kita bisa bekerja sama. Tadi kan banyak nih yang sudah kita bahas dengan tugas-tugasnya Ibu Elizabeth setelah misalnya menjabat sebagai pas district governance ya. Dari hati nih Mas Radin, jadi nggak yang tiba-tiba kita melihat, oh Lions ini keren gini-gini-gini, pengen masuk. Tapi kita nggak punya hati yang ikhlas dan tulus seperti Ibu Elizabeth ini. Dan terbaik ada rasa untuk terpanggil. Bener sekali, rasa untuk terpanggil. Dan berbicara tentang anggota Lions Club juga ketika orang memutuskan untuk menjadi bagian dari organisasi berskala internasional Lions Club ini, mereka bukan serta-merta bisa join begitu saja, tetapi juga harus melalui sponsor gitu ya. Kenapa demikian PDJ Elizabeth? Ya, supaya mungkin kita juga lebih bisa merangkul anggota tersebut dan memperkenalkan Lions. Karena organisasi kita ini terstruktur dengan baik ya, dan dikelola dengan baik. Jadi kita mempunyai anggota yang masuk, lalu kita akan mensponsori. Dan yang memperkenalkan orang tersebut adalah yang bertanggung jawab. Orang ini memang niat untuk menjadi anggota Lions ya. Dan kita akan membimbing terus anggota ini untuk berjalan bersama. Bidinya Elizabeth Kaya terkait dengan LCF atau Lions Club International Foundation. Bagaimana para pemirsa LJON TV bila ingin berkontribusi terhadap program kemanusiaan yang dilakukan oleh Lions Club International? Oke, kami sangat berterima kasih kepada donatur yang ingin menyumbang kepada Lions Club International Foundation ini. Nanti akan saya berikan konteks saya di email ya, bisa menghubungi kami. Terima kasih. Oke, berbiasa sekali ya ternyata ya. Kalau misalnya kita ingin berdonasi, itu juga bisa salah satu bagian dari kita. Kalau misalnya kita mau ikut serta untuk turut andil di dalam kegiatan sukarelawan, sukarelawan, kegiatan sosial yang dilaksikan oleh Lions Club sendiri. Betul sekali. Dan mungkin pertanyaan terakhir kepada Bidija Elizabeth, harapan Bidija Elizabeth kepada pemirsa LJON TV untuk bisa bergabung dan menjadi bagian dari organisasi berskala global Lions Club International bagaimana? Harapan kita kepada pemirsa, mari bergabung bersama kami di Lions Club untuk bersama-sama mengupdate kepada masyarakat agar kita bisa, negara kita bisa lebih sejahtera lagi. Oke, terima kasih Bidija Elizabeth hari ini sudah bergabung bersama kami di studio LJON, sudah berbagi kepada kita semua khususnya menceritakan seputar dengan Lions, bersama dengan VR Lions tentunya ya. Pemirsa dan sahabat LJON, jika ingin tahu lebih lanjut terkait dengan apa itu Lions, program-program Lions, dan semua seputar Lions, seksikan terus We Are Lions. Bersama saya, saya Levi Vanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022 dan Saya Raditya, sampai jumpa di lain kesempatan dalam program dan topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Hai, saya Putri Anggerini, perwakilan dari DKI Jakarta II. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.